Untuk cegah terjadinya langkah lantas jajaran Polsek dan Muspika Pabuaran melakukan penambalan jalan berlubang di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat pada Kamis 12 Oktober 2023. Jalan milik Mkab Subang yang panjangnya sekitar 15 meter dan lebar 4 meter itu kondisinya cukup memprihatinkan. Selain berlubang, jalan juga tidak rata. Jalan penghubung dari Kecamatan Pabuaran menuju jalan raya Pantura, Patok Besi tersebut kondisinya rusak dan belum tersentuh kebijakan pemerintah daerah Subang untuk dilakukan perbaikan. Untuk itu, dalam upaya menjegah terjadinya kecelakaan, Polsek Pabuaran bersama pemerintah Kecamatan dan perwakilan perusahaan lakukan bakti sosial dengan menambal jalan yang rusak itu. Penambalan ini dilakukan menyusul sering terjadinya kecelakaan yang menimpa pengendara motor. Untuk perbaikan jalan di sini, panjangnya kurang lebih 15 meter. Dapat kami jelaskan, memang sebelumnya hanya kering terjadi kecelakaan. Untuk itu, kami alhamdulillah dibantu dengan pihak pesan yang ada di sini bersama musbika dan juga untuk masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah kita sama-sama memperbaiki jalan yang di sini sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lulitas untuk ke depannya. Untuk harapan ke depannya, tentunya ini bisa menjadi ataupun mengantisipasi kecelakaan lulitas. AKP edi mengatakan, untuk mempercepat upaya perbaikan jalan diterjukan sejumlah pekerja yang disebar di beberapa titik. Lubang jalan diurut dengan material sirtu, kemudian dicoret dan diratakan menggunakan alat seadanya. Sementara itu, perwakilan perusahaan Semi mengatakan perbaikan jalan tersebut hasil swadaya masyarakat sekaligus sebagai bentuk kepedulian. Diharapkan dengan adanya perbaikan itu dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya. Selain itu, juga untuk memperlancar akses jalan menuju perkotaan kawasan Pantura, Paduk Besi, Subang. Sebab, kondisi jalan rusak dapat memicu kecelakaan yang dapat merenggut nyawa pengendara. Perbaikan jalan rusak yang dilakukan secara swadaya oleh Muspika Kecamatan Paburan dan pihak perwakilan perusahaan ini diapresiasi oleh warga sekitar, salah satunya dari pihak sekolah SMK Gemanusantara. Menurutnya, ruas jalan yang rusak itu dapat menimbulkan kecelakaan serta dapat mengancam nyawa pengendara yang melintas. Kami sebagai keluarga besar SMK Gemanusantara tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan adanya perbaikan jalan raya depan sekolah kami bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan yang sering terjadi. Ya, kalau murid-murid kita kan sebetulnya sudah mengenal medannya, tetapi kadang bersenggolan dengan orang lain yang tidak tahu medannya, sehingga sering terjadi kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Cainutin, National TV melaporkan.